Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flesher disini Dan melanjutkan kasus yang kemarin ya Tentang Xiaomi Redmi 8A dengan permasalahan yang logo saja Sudah bisa kita atasi di video part pertama Bisa teman-teman simak di deskripsi Kita akan hidupkan lagi untuk Xiaomi Redmi 8A ini Dan memastikan bahwasannya Handphone ini terjebak factory reset protect ya Atau email gmail Jadi terjebak akun email yang tertaut sebelumnya Karena memang datang dalam keadaan yang logo saja Sudah kita flash menggunakan metode Mi Flash Pro ya Pakai recovery mode dan ada gambar gembok kiri atas Jadi setelah kita flashing Handphone sudah bisa hidup ke MIUI 12 Sudah update Dan sekarang kita akan cek Terjebak FRP atau tidaknya Karena kemarin bisa dipastikan Handphone hanya yang logo saja Dan kali ini kita akan tautkan ke wifi ya Atau terhubung ke data seluler Bisa teman-teman pastikan Kalau teman-teman dapati Handphone Xiaomi Redmi yang logo Bisa mencoba untuk flashing Menggunakan metode recovery mode Dengan Mi Flash Pro ya Jadi tidak ada salahnya Teman-teman bisa mencoba untuk flashing Menggunakan Mi Flash Pro Oke dan bisa teman-teman simak Ini belum masuk untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun yang ditautkan sebelumnya ya Jadi kita bisa coba Menggunakan metode test point atau EDL Kita akan coba cek nanti di UV Kita hubungkan kedua test point ini Menggunakan pinset disertai tombol power untuk tegangan kejut ya Jadi kita akan coba untuk menghapus FRP nya menggunakan UV box Untuk flashing nya kenapa kita tidak mencoba memakai UV box yang kemarin Karena mencoba yang tidak pakai kredit ya Yang tidak pakai autentikasi Karena masih bisa masuk ke recovery mode Oke lanjut Karena sudah terhubung Eh kok terhubung Terkoneksi EDL ya Tadi sudah kita taut Test point sudah kita hubungkan Dan sekarang kita sinkronkan ke PC Sudah terdeteksi 9008 Kita buka UV Android Toolbox nya Kita akan simak berapakah kredit yang diperlukan Untuk membebol atau identifi device di handphone Xiaomi Redmi 8A Oke sudah bisa kita pastikan untuk Qualcomm USB Key Deloader 9008 terdeteksi Kita cek untuk Xiaomi platform Qualcomm Untuk serinya Redmi 8A ya Olive Lite Kita pilih serinya Redmi 8A Ini ada keterangan out ya Berarti memang bisa dipastikan autentikasi Atau membutuhkan kredit ya Ini ada 10 kredit Bisa kita simak untuk Olive Lite itu berapa kredit yang dibutuhkan Untuk identifikasi device Ini Redmi 8A Jadi teman-teman bisa cek sendiri di box UV teman-teman Berapakah kredit yang dibutuhkan di setiap device ya Itu berbeda-beda Oke lanjut kita identifi device Nanti ada keterangan berapakah Yang dibutuhkan Ya seperti ini ya UV kredit konfirmasi Kita harus mengiyakan Ini membutuhkan 3 kredit Oke lanjut Kita tunggu Ya disini ada keterangan Untuk user ID micloadnya kosong Jadi bisa dipastikan Saya rasa tidak akan terjebak micload ya Untuk Redmi 8A dengan MIUI 12 Oke berarti bisa kita coba untuk klik Read atau Mengamankan dulu ya Ini internal 32 dengan IMMC SKH ini Kita coba klik Tombol read dulu Untuk mengamankan Partisi-partisi yang berwarna ini Partisi-partisi pentingnya Kita coba untuk membaca dulu Membackup dulu Apakah bisa kita coba backup atau tidaknya Kita pilih File-file yang berwarna berbeda ini Kita tekan tombol read Dan ternyata stuck ya Tidak berjalan Saya coba lagi Tidak berjalan lagi Berarti kemungkinan besar Untuk kreditnya Hanya untuk flashing Kemungkinan Ini seharusnya read bisa ya Tapi langsung saja kita fokus Bisa memakai metode special task itu ya Special task itu Ini saya coba lagi untuk Men-checklist Yang berwarna merah muda ini Untuk memastikan Kalau bisa kita backup ya Kita backup dulu Oke Coba kita klik Read lagi Kita klik baca lagi Stuck lagi ya Tidak ada Indikasi untuk Pembacaan file berjalan Special task Kita coba clear FRP log ini Dan langsung down ya Jadi Kemungkinan hanya Seperti ini saja Kita tidak butuh flashing Hanya clear FRP log ini Sudah coba Saya gunakan Dua kali Kita coba Keluar dari Metode Download mode 9008 Jadi keluar dari EDL lagi Kita tunggu Kita buka UV lagi Apakah kredit Sudah terpotong Atau tidaknya Kita coba Tengok Oke Ternyata Handphone Malah Mengisi ya Tidak Dalam posisi Normal mode Tapi dalam Posisi Pengisian Jadi Saya hidupkan Dan Sembari Menunggu UV Box Terbuka Kita tunggu Apakah History Atau Penggunaan Sebelumnya Memakan Kredit Atau Tidaknya Kita Coba Tengok Kredit Untuk Kredit Infonya Atau Historinya Ternyata Tidak Terkena Pajak Jadi Untuk Penghapusan FRP Saya rasa Tidak Terkena Pajak Tapi Bisa Jadi Nanti Setelah Beberapa Menit Mungkin Terpotong Setelah Beberapa Menit Mungkin Terpotong Tapi Untuk Kasus Kali Redmi 8A Tidak Kena Pajak Ternyata Untuk Kreditnya Tidak Terpotong Dan Gambar Gembok Di kiri Atas Sudah Hilang Jadi Kemungkinan Besar FRP Sudah Terbuka Tanpa Membutuhkan Kreditnya Yang Pasti Untuk Teman-teman Yang punya UVbox Atau UV Dongle Diisi Kreditnya Saja Untuk Pancingan Dan Untuk Jaringan Sebisa Mungkin Online Oke Lanjut Kita Akan Coba Hubungkan Wifi Kita Hidupkan Apakah Nanti Akan Tertaut Email Atau FRP Lagi Atau Tidak Kita Tunggu Oke Dan Ternyata Untuk Email Sudah Bisa Kita Lewati Alhamdulillah Untuk Gmail Sudah Bisa Kita Lewati Bisa Kita Pastikan Untuk FRP Sudah Kita Jebel Menggunakan UV Tanpa Terpotong Kredit Tapi Sebisa Mungkin Teman-teman Isi Kreditnya Untuk Pancingan Untuk Pancingan Saya Rasa Tidak Terpotong Kredit Saya Juga Masih 10 Miklut Nya Juga Aman Tidak Tertaut Miklut Dan Bisa Kita Lewati Saya Rasa Sudah Semuanya Berhasil Ini Tidak Ada Masalah Lagi Kita Tunggu Hingga Masuk Ke Menu Ya Ternyata Berhasil Mantap Handphone Sudah Sampai Menu Dengan Tampilan Kurang Begitu Cerah Saya Coba Terangkan Ini Mode Otomatisnya Sudah Saya Matikan Ya Lanjut Kita Akan Cek Di Bagian Pengaturannya Mantap Handphone Sudah Berhasil Dari Hang Logo Hingga Terjebak FRP Dan Sekarang Kita Akan Coba Tengok Untuk Versi Pita Basis Dan E-mail Apakah Bermasalah Atau Tidak Redmi 8A Untuk Versi Pita Basis Aman Dan Untuk Status E-mail Juga Tidak Ada Masalah Jadi Saya Rasa Tidak Ada Masalah Lain Untuk Micron Tidak Tertaut Handphone Sudah Bisa Hidup Normal Semoga Teman Teman Bisa Mengambil Kesimpulan Bila Teman Teman Dapati Handphone Xiaomi Yang Membutuhkan Proses Flashing Bisa Menggunakan Mi Flash Pro Dengan Catatan Harus Masuk Ke Recovery Mode Dulu Dan Bisa Dipastikan Mantap Berhasil Tanpa Tertaut Akun Miclot Dan E-mail Gmail Bisa Kita Bebas Menggunakan UV Android Toolbox Akhir Kata Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh